7 hal pembuang waktu terbesar Pertama, terlalu sering mengatakan iya atau tidak enakan dengan orang lain Kedua, terlalu memikirkan apa kata orang Ketiga, berlarut-larut dalam penyesalan karena suatu kesalahan Keempat, memulai hari tanpa rencana Kelima, terlalu perfeksionis Keenam, khawatir ragu-ragu dan bermalas-malasan Ketujuh, rebahan sambil scroll sosmed Main game yang tidak mendidik Nonton video yang tidak memiliki manfaat Agar rebahan kalian lebih bermanfaat, lebih baik nonton video ruang belajar di ruang guru Ini nih alasan aku pilih ruang guru daripada yang lain Ada video belajar interaktif dan beranimasi Kalau di tempat lain nggak beranimasi Hanya video menulis di papan dan guru tidak terlihat Ada adapto, video belajar interaktif, adaptif Belajar sampai bisa Kalau di tempat lain tidak interaktif, monoton dan bikin bosen Ada playlist belajar Seperti rekomendasi video belajar Untuk memudahkan kalian biar nggak bingung Perlu belajar apa Kalau di tempat lain nggak ada rekomendasi Video bisa didownload untuk kehemat kuota juga Terakhir, belajar lebih menyenangkan dengan gamifikasi Teman belajar atau patch dan ruang guru adventure Yuk langganin sekarang